Intro Kiai Ali Mansur adalah seorang Kiai pencipta sholawat badar yang sangat terkenal di kalangan NU. Selain menjabat sebagai Ketua Pengurus NU Kabupaten Banyuwangi, ia juga menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi. Dilihat dari sisi nasab, Kiai Ali Mansur adalah salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember. Banyak orang yang tidak tahu bahwa sholawat badar adalah ciptaan Kiai Ali Mansur yang asli Indonesia. Orang banyak menyangka bahwa sholawat badar adalah sholawat atau madah produk Arab sebagaimana Syair Syair Maulid Diba, Al Barjanji, dan Rotibul Hadar. Padahal sesungguhnya sholawat badar baru terkenal setelah tahun 1960, karena memang baru digubah oleh Kiai Ali Mansur pada tahun 1960. Riwayat terciptanya sholawat badar ini penuh dengan misteri dan teka-teki. Menurut penuturan Haji Sulaiman Fadli dan Muhammad Subahan dalam antologi NU, konon pada suatu malam, Kiai Ali Mansur tidak bisa tidur. Hatinya merasa gelisah karena terus-menerus memikirkan situasi politik yang semakin tidak menguntungkan NU. Orang-orang PKI semakin mendominasi kekuasaan di pedesaan. Sambil merenung, Kiai Ali Mansur terus memainkan penanya di atas kertas, menulis Syair Syair dalam bahasa Arab. Dia memang dikenal mahir membuat Syair sejak masih belajar di pesantren Lerboyo Kediri. Kegelisahan Kiai Ali berbaur dengan rasa heran, karena malam sebelumnya dia bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi, karena pada saat yang sama istrinya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Keesokan harinya, mimpi itu ditanyakan kepada Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi. Itu adalah ahli badar ya akhi? Jawab Habib Hadi. Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis Syair yang kemudian dikenal dengan Sulawat Badar. Keheranan muncul lagi, karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumah sambil membawa beras, daging, dan barang-barang lain layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta, pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahu bahwa di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu. Maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Siapa orang berbaju putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali Mansur tanpa ada jawaban. Akan tetapi, malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu tamu itu siapa, dari mana datangnya, dan untuk apa keperluannya. Menjelang matahari terbit, serombongan Habib berjubah putih-putih hijau yang dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi dari Kuitang, Jakarta datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Alhamdulillah, ucap Kiai Ali Mansur ketika melihat rombongan yang datang adalah para Habib yang sangat dihormati keluarganya. Setelah berbincang agak lama, sebagai bahasa-bahasi pengantar membahas perkembangan PKI dan kondisi politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali Al-Habsi menanyakan topik lain yang tidak diduga oleh Kiai Ali Mansur. Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami, kata Habib Ali Al-Habsi. Tentu saja, Kiai Ali Mansur terkejut sebab ternyata Habib Ali Al-Habsi tahu apa yang dikerjakan Kiai Ali semalam. Habib Ali tahu bahwa semalam Kiai Ali Mansur telah menggubah syair solawat batar. Akan tetapi, dari mana Habib Ali Al-Habsi mengetahui bahwa semalam Kiai Ali telah menulis syair-syair solawat, sedangkan Kiai Ali tidak pernah bercerita kepada siapapun, dan Habib Ali Al-Habsi juga baru datang kali ini. Segera saja, Kiai Ali mengambil kertas yang berisi catatan solawat batar hasil gubahnya semalam, lalu melagukannya di hadapan mereka. Kebetulan, Kiai Ali juga memiliki suara yang bagus. Para Habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian, mereka meneteskan air mata karena terheru dengan baik-baik syair solawat batar. Selesai mendengarkan solawat batar yang dikumandangkan oleh Kiai Ali Mansur, Habib Ali Al-Habsi segera bangkit. Ya akhi, mari kita lawan PKI itu dengan solawat batar. Serunya dengan nada suara mantap. Setelah Habib Ali memimpin doa, rombongan itu memohon diri. Sejak saat itulah terkenal solawat batar sebagai bacaan warga NU. Untuk lebih mempopulerkan solawat batar, Habib Ali mengundang para habib dan ulama untuk datang ke Kuitang Jakarta. Di forum istimewa itulah, solawat batar dikumandangkan secara luas oleh Kiai Ali Mansur. Sahabat sekalian, Solawat batar yang sering kita dengarkan, bahkan hampir setiap hari terdengar dalam pujian-pujian menjelang solat tuancip, ternyata adalah hasil gubahan Kiai Ali Mansur. Mungkin nama Kiai Ali Mansur tidak seterkenal solawat batar gubahannya. Proses penciptaan solawat batar yang penuh misteri, menunjukkan bahwa dalam tradisi sufi, komunikasi transcendental melalui mimpi adalah sesuatu yang bisa terjadi. Demikian pula dengan kemampuan Habib Ali Al-Habsi dari Kuitang, yang ternyata telah mengetahui diciptakannya solawat batar oleh Kiai Ali Mansur. Sepertinya kejadian tersebut irasional adanya. Akan tetapi dalam dunia kewalian, hal tersebut bukan saja bisa terjadi, melainkan sering terjadi, khususnya di kalangan orang-orang suci yang telah memiliki kedekatan kepada ilah. Demikian kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.